Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video kami yang pertama Video yang pertama itu sebetulnya Secara umum menjelaskan tentang Perkuliahan di Education City Sedikit lebih khusus di Hamad bin Khalifa Nah kali ini Masih dengan yang sama Ustadz Anggi Zuhri Berhubung beliau sudah Selesai di semester ketiga Menjelang lah Menjelang diselesai di semester tiga Setelah semester tiga Itu tinggal tesis Nah Jadi karena beliau itu Di jurusan Studi Quran Kontemporer Maka kali ini Saya ingin bertanya Supaya teman-teman juga mendapat info yang lebih Jelas Sebetulnya gambaran tentang Studi Quran Kontemporer itu seperti apa Apa yang menyebabkannya Menjadi Kontemporer Apa bedanya dengan Studi Quran di Indonesia misalnya Atau di Arabs Logi Jadi Yang pertama mungkin Mata kuliahnya ya Secara Mulai dari Tahun pertama Oke Bismillah Sebenarnya mungkin kalau kita mau bicara kenapa bisa disebut Kontemporer Kita perlu tahu dulu kenapa ada sebutan kata kontemporer ke situ Yang membedakan antara studi Quran tradisional dengan yang kontemporer Cuma beda pendekatannya aja Maksudnya kontemporer itu Maksud kontemporer Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya Kepinginnya begitu Tapi sebenarnya semua yang kita buat di masa sekarang pastinya itu punya landasan di masa lalu Dalam kasus kontemporer yang dibuat menjadi kontemporer adalah kalau enggak kontennya atau metodenya atau cara penyusunan ide-ide yang ditemukan Nah itu kenapa disebut kontemporer Ada contohnya enggak Contohnya itu Kita pernah melihat yang namanya Tafsir Mubuang Itu kan topik yang Tematik Tafsir tematik Atau ya Tematical interpretation Sebenarnya itu udah dilakukan oleh semua mufasir dulu Cuma ceritanya apakah Penyusunannya itu Bisa diperbarui atau enggak Ternyata bisa diperbarui Nah pembaruan penyusunan Penambahan beberapa hal dalam metode Yang itu disebut kontemporer Itu yang membuat dia beda dengan yang tradisionalis Mungkin itu poin pertama Poin keduanya Yang kontemporer itu lebih mengandalkan analisa daripada Cuma memahami dan menghafal Jadi kita enggak dituntut Misalnya ini ada Buku Alitkan Suyuti Itu kan kita ngomongin Al-Quran Kita enggak cuma dituntut untuk menghafal Isinya Atau paling kurang kita mengetahui bagaimana isi Apa yang dikatakan Suyuti Tapi lebih dari itu Kita kepengen tahu kenapa Suyuti bisa bilang seperti ini Apa landasannya Bagaimana Suyuti Berinteraksi dengan semua dalil Berinteraksi dengan semua fakta Dan hasilnya itu Kita bisa enggak menggunakan dengan metode yang sama Tapi dengan hasil yang berbeda dari Suyuti Atau memang Apa yang dibuat sama Suyuti itu Sudah mentok Nggak bisa diapa-apain lagi Itu contoh kemudian Oh jadi lebih menganalisis Apa ya Teori-teori klasik Teori klasik Jadi teori klasik tidak cuma digunakan Tapi juga diberdah Intinya itu memang Kita mengelitih yang klasik Dengan gaya yang lebih modern Itu aja sebenarnya perbedaannya Mata kuliah yang Sebenarnya mata kuliah itu Relatif tergantung Di semester satu kan sama kan Di semester satu sama Kalau di HBKW ini secara umum Semester pendidikannya itu Semester satu pasti semuanya Ngambil mata kuliah yang sama Islamic thought Ethics Satu lagi Metode penelitian Itu wajib Itu memang mata kuliah condition Tapi nanti semester dua Sudah ada dua mata kuliah khusus Semester tiga Tiga-tiganya khusus Kalau seri Quran kontemporer Yang kami pelajari pertama Major themes of Quran Maksudnya itu ya Tematik Yang kedua Tapi dia tidak berangkat dari Fazlur Rahman Nama major themes itu Diambil dari bukunya Fazlur Rahman Tapi kita gak belajar Tentang dia aja Itu jadi Tapi Fazlur Rahman juga Di pelajari Pembukaannya di situ Pembukaannya di buku Fazlur Rahman Kemudian kita belajar Dengan fenomena Yang dibuat Fazlur Rahman Fenomena belajar Tafsir tematik Dengan cara yang lebih modern Setelah itu Kita Di samping itu Kita belajar Tentang Pemikiran Mufasir modern Masih di mata kuliah yang sama Masih di Oh enggak Itu mata kuliah kedua Itu kan satu mata kuliah Mata kuliah yang lain itu Pemikiran Cendikiawan modern Tentang Tafsir Quran Atau tentang Quran itu sendiri Jadi gak terbatas Studi Quran itu gak terbatas Di tafsirnya aja Bisa kita mempelajari Filologi Quran Atau teks Kita meneliti Teks itu gimana Umurnya berapa Kenapa bisa ada teks begini Itu juga kita pelajari Nanti kita juga akan bahas Di research interest Untuk itu ya Tapi kita lebih fokus Kemata kuliah Itu kita pelajari Semester 2 Itu tentang Pemikiran Cendikiawan muslim Terhadap Quran Itu cendikiawan muslim Di Arab Barat Di mana aja Saya waktu itu juga Menyinggung Neutralisme aja Termasuk Maksudnya Neutralisme aja Tidak spesifik Di ilmu Al-Quran Tapi dia punya Peran Dalam membentuk Studi Quran Di Indonesia sendiri Disamping Misalnya Farid Deshab Atau disamping Dutr Khrashyab Juga punya pengaruh Buya Hamka juga punya pengaruh Tapi Kenapa saya ngambil itu Karena juga Supervisornya Suka dengan Membahas Tentang Sebenarnya Saya maunya Buya Hamka Waktu itu Tidak masalah Apa Berarti Tidak sebetulnya Di sini juga tahu Ilmuwan Taksinya Mungkin Tahunya itu Di level Tumhidi Level yang Cukup tahu Tapi belum Mendalam Sehingga mereka Berharap kita bisa membuat Pengetahuan mereka Lebih dalam Nanti di semester Ya di samping itu Ada satu mata kuliah Condition lagi Itu Studi Quran dan Hadif Nah ini biasanya Untuk Untuk kita Yang di studi Quran Atau di semua Course Akan belajar Gimana Isu-isu Yang bisa dijadikan Sebuah penelitian Itu yang di semester 2 Semester 3 Semuanya Mata kuliah spesifik Kami bisa Kalau di Berarti yang terakhir ini Yang sekarang Yang terakhir ini Spesifik Semua 3 Kita cuma punya 3 mata kuliah Dan kuliahnya juga Semuanya di waktu Sore Dari jam 4 Sampai jam 7 Jadi cuma 3 kali 1 minggu Minggu 3 kali Dan cuma Semua jadwalnya Jam 4 Jam 4 Jam 4 sore Sampai jam 7 Tujuannya Mengakomodasi Orang-orang yang Punya pekerjaan Di waktu siang Itu Tujuan dari kampus sendiri Nah sepertinya Kalau kita meneliti Ke beberapa kampus Di mana aja Di Perancis Inggris Dan sebagainya Kebanyakan malam Buat kelasnya malam Kalau postgradu Kebanyakan Enggak semuanya Oke Di semester 3 Kita belajar Pertama semantik Semantik itu Kalau bahasa rapnya Dilala Sesuatu kata Dalam Quran itu Itu namanya Kuliahnya semantik Semantik dan Metodologi kritik Jadi semantik Intinya itu Sebenarnya linguistik Linguistik cuma Dibuat spesifik Tentang semantik Dan kritik Sastra Artinya ada fenomena Orang menganggap Teks Quran itu Bagian dari teks Sastra Karena dia punya bahasa Kalau kita pahami Dengan seperti itu Kita harus terima Memang Al-Quran itu Memiliki bahasa Sehingga kita bisa Anggap itu Walaupun nanti Jadi masalah Bagi beberapa Tradisionalis Menganggap Menganggap Teks itu sebagai sastra Sastra itu ciptaan manusia Gak mungkin Tapi kita mempelajari Fenomena Al-Quran Tentang bahasa Al-Quran Nah itu Di mata kuliah yang kedua Setelah itu Kebalikan dari Pemikiran cendikawan muslim Menjadi cendikawan Barat Tentang Quran Oh itu satu mata kuliah khusus juga Satu mata khusus juga Nah itu Itu mata kuliahnya Yang ketiga nanti Biasanya yang ketiga ini Dia Oksional Tergantung Siapa yang lebih ramai Diambil Kalau ada 8 orang Dari 1 kelas itu 8 orang 6 yang ambil mata kuliah ini Maka yang satu lagi dihapus Mata kuliahnya tentang Teks Quran Jadi kita membedah Teks Quran itu Sejarah Quran Sejarah Quran Mulai dari pengumpulan Sampai hari ini Sejarah Sejarah Quran itu sendiri Jadi Quran setelah Berdikumpulkan Mungkin bukan setelah Rasulullah wafat Itu udah mulai Sejarah Quran itu gimana Sejarah Mushafi itu sendiri Nah itu Itu mata kuliahnya Jadi model-model tugasnya Mata kuliah apa Ada makalah Makalah juga Secara umum Penugasan itu Memang nanti Kalau udah bergabung Akan kelihatan Sistem penugasan itu Dari semester pertama Udah kelihatan Penugasan Itu udah banyak Pertama harian Harian itu bisa jadi Profesornya minta kita Untuk aktif Atau Minta kita untuk Buat satu review Tentang topik Angka dipelajari hari ini Bisa pilihan antara itu Atau bahkan Seberapa profesor Cuma Nyuruh kita ngomong 2 menit Udah Itu udah dianggap melihatkan Itu tugas pertama Tugas kedua Adalah tugas Reset Reset yang memang Lebih besar Daripada final itu sendiri Bahkan beberapa profesor Mengatakan Reset ini lebih penting Daripada final exam Misalnya kita bikin paper juga Ya paper sih Cuma kita memang Betul-betul Untuk membuat Sebuah riset Yang betul-betul Reset Artinya Nggak mungkin kita Cuma baca-baca Berapa buku Kemudian kita menyimpulkan Tapi kita betul-betul Mendalami topik Sampai betul-betul paham Baru kita cari Bagaimana penyelesaian Permasalahannya Makanya Mata kuliah Metodologi riset Itu Mata kuliah yang wajib Di semua pokok bas Itu sistem penugasannya Kemudian ada Final exam Beberapa punya Mid-term exam Setiap minggu Pasti ada tugas Dan setiap minggu itu Bahan bacaan itu Jadi walaupun Kuliahnya 3 hari Tapi terasa Nggak cukup Satu minggu itu Kurang lebih mungkin Satu Ini memang Semuanya tergantung Jurusan apa Kalau dia studi di Quran Perminggunya itu 200 salaman Buku di total Di total itu semuanya Ada buku Ada jurnal Itu ada yang di review Ada yang Cuma dibaca kan Normalnya jurnal itu Cuma bacaan tambahan Bacaan pokoknya tetap Buku Contoh ini Bukunya masih Buku Arab Atau buku Barat Itu studi di Quran Mungkin sudah gabung Ada beberapa buku Nanti Beberapa bukunya belum ada Beberapa bukunya belum terjemahkan Jadi kita baca yang inggris Angelika Belum ada yang bahasa Jadi kalau misalnya Aslinya buku itu bahasa inggris Jadi yang diambil adalah terjemahan bahasa Arabnya Kondisi kelasnya kita lihat lagi Kalau memang Hampir sebagian besar Anggota kelas itu Cuma bisa bahasa Arab Bahasa Arab Jadi kalau dominan Atau setengahnya bisa bahasa inggris Maka dibolehkan Bukunya Pilih bahasa inggris atau arab Intinya kita mau tahu Bagaimana sebuah pemikiran Atau sebuah alasan Atau sebuah Sebuah argumen itu terjadi Dari teks aslinya Sebisa mungkin kita melakukan itu Kalau ditulis dengan bahasa inggris Bahasa inggris Bahasa jerman Kalau memang ada bisa bahasa inggris Setelah kita diskusikan di kelas Setelah ada tugas itu kan Bacaan Ada buku Ada bacaan Ada buku Ada jurnal Yang didiskusikan di kelas Pemikiran tokoh penulisnya ini Atau kita cuma mengambil idenya Beberapa profesor Bahkan lebih cenderung Ke mengkritik Pemikirannya Jadi objektivitas itu Dijunjung tinggi disini Walaupun Kenyataannya nanti Terkadang Objektivitasnya hilang Apalagi Ada beberapa profesor Yang punya sentimen pribadi Dengan tokoh tetap Tapi kurang lebih Secara umum Yang penting itu Pemikiran Dan bagaimana Dia bisa sampai ke pemikiran Itu yang jadi permasalahan Dan itu Analisis Jadi kuliah postgraduit Itu gak ada lagi Setelahnya Mau belajar dari awal Kalau ada orang yang Kepengen daftar postgraduit Kemana aja Bukan cuma GJBG Tapi tujuannya Mau belajar lagi Dari awal Supaya tahu Ini bagaimana Itu Mungkin Lebih bagus Nyari lagi S1 Daripada Mau menjadi S2 S1 nya ilmu Al-Quran Enggak Bahasa Arab Jadi nyambung Ya kurang lagi Tapi itu Belajar dari awal Maksudnya Kalau materi-materi awal Ilmu Al-Quran kan Tentang perbedaan tafsir Ulmu Al-Quran itu Itu masih dipelajari Tidak? Enggak Disini 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 kita Asumsinya Semua Masya sudah paham Pengetahuan dasarnya Berarti Kalau mau lanjut Disini memang Harus Dasarnya Harus Ya walaupun Kita misalnya Cuma Dasarnya Bahasa Studi Bahasa Arab Bahasa Arab Punya koneksi Dengan Maksudnya berarti Kalau Yang dasar-dasar Di Al-Quran Misalnya kan Kalau yang dasar-dasar Di Al-Quran Sudah tidak Diajarkan Di kelas Berarti kan Sudah harus Bawa Asumsinya Memang Kita sudah Bisa Karena Asingnya Lebih Dalam lagi Karena Enggak Mungkin Profesor Nganggu 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 Analisis Cuma Ngejar Do Oke Itu Contoh Tapi Ujian Tulis Masih Ada Ujian Kayak Kebanyakan Indonesia Di HBQ Ini Ada Dua Golongan Profesor Ada yang Konservatif Ada yang Modernis Yang Modernis Maksudnya Dia Enggak Suka Lagi Dengan Ujian Tulis Di Kelas Dia Akan Ngirim Soal Dua Minggu Tiga Minggu Sebelum Kita Ujian Ini Ujian Akhir Mungkin Mita Seperti Itu Kita Enggak Tahu Kemudian Ada yang Konservatif Tetap Stick Dengan Gaya Konservatif Ke Kelas Ulis Semuanya Berarti Jenis Ujian Ada Yang Mingguan Setiap Pertemuan Ada Ujian Ada Ujian Ada Yang Middle Final 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 Tergantung Dosa Harus Siap Dengan Semuanya Wajib Oke Gitu Profesor Kita Perang Singgung Disini Banyak Profesor Yang Khusus Di Al-Quran Profesor Di Jurusan Studi Quran Profesor Sampai Saat Ini Semuanya Lebih Cenderung Ke Orang Yang Lebih Suka Kepemikiran Lebih Suka Kepemikiran Daripada Kelinguistik Sendiri Dan Maka Kalau Bahas Linguistik Linguistiknya Dari Seki Filsafat Artinya Lebih Seki Pemikiran Mungkin Tahun Depan Nanti Akan Dibawa Yang Murni Linguistik Sehingga Kita Belajar Quran Betul Sisi Bahasanya Itu Gimana Sejauh Ini Baru Ada Tiga Profesor Dr. Din Dan Oh Ada Satu Lagi Dr. Amar Usman Mereka Alumni Apa Dr. Joseph Alumni Yale University Dr. Din Itu Profesor Di Azhar Ustaz Ustaz Itu Di Atas Doktur Biasa Beliau Alumni Azhar Kemudian Ngajar Di Azhar Lama Kemudian Pindah Pakistan Dr. Din Muhammad Kemudian Pindah Pakistan Ngajar Pakistan Sampai Sampai 10 Tahun Mungkin Kemudian Bendah Kemari Satu Lagi Dr. Amar Usman Beliau Ini Ahli Sejarah Jadi Kalau Kita Nanti Mau Belajar Sejarah Tekst Orang Itu Cocok Dengan Beliau Beliau Banyak Pengetahuannya Kita Banyak Mempelajari Hal Baru Dari Beliau Itu Lebih Spesifik Di Studi Quran Terus Perspek Kalau Misalnya Ada Yang Mau Daftar Kemudian Ambil Jurusan Studi Quran Kontemporer Kira-kira Menjadi apa Nanti Kira-kira Nanti Itu Sebagai Contoh Kalau Di Studi Quran Prospek Yang Memang Diharapkan Diharapkan Dari Studi Itu Bukan Murni Menjadi Mufasir Bahkan Kita Tidak Dituntut Menjadi Mufasir Kita Dituntut Menjadi Seorang Peneliti Dari Tentang Studi Quran Itu Artinya Kita Bukan Mau Menafsirkan Ayat Karena Kalau Kita Lihat Memang Tafsir Tafsir Sebelum Ini Cukup Apa Apa Yang Diperbahari Dari Tafsir Itu Detailnya Cukup Kecil Mungkin Kita Ketemu Nanti Satu Konsep Belum Ketemu Kita Cari Dari Quran Itu Bisa Tapi Kebanyakan Sudah 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 Yang Kita Perlukan Orang Yang Bisa Memahami Kenapa Orang Ulama Sebelumnya Bisa Berkesimpulan Seperti Ini Kemudian Kita Jelaskan Bagaimana Cara Berfikir Dan Kita Bisa Tahu Ke Generasi Selanjutnya Lebih Kesitu Atau Bahkan Ini Tujuan Khusus Malah Yang Memang Betul-betul Spesifik Studi Quran Disini Bertujuan Melawan Kritik Kritik Kita Nggak Sebut Orientalis Karena Nggak Semua Kritik Tanda Orientalis Bahkan Dari Arab Sendiri Kritik Orientalis Problematik Kalau Kita Baca Eduard Said Eduard Said Dia Arab Tapi Dia Mengakui Ada Orientalis Arab Lucu Intinya Itu Semua Pengkritik Quran Bagaimana Kita Menghadang Kritik Itu Tapi Dengan Gaya Berpikir Mereka Bukan Dengan Kita Ketika Datang Satu Kritik Tersebut Intinya Itu Kafir Terhadap Quran Jadi Memang Buktinya Kalau Dia Nggak Kafir Dia Nggak Akan Kritik Tapi Karena Dia Nggak Percaya Quran Ini Sebagai Wahyu Jadi Dia Kritik Nah Kita Mau Bilang Dia Kafir Berarti Kita Membenarkan Maksudnya Kita Nggak Memberikan Apa-apa Dia Biasa Nah Kita Bagaimana Jangan Cara Berpikir Kita Melawan Kritik Itu Tujuan Yang Betul-betul Spesifik Di Quranic Studies Selanjutnya Kalau Buat Tesis Itu Topik-topik Yang Dianjurkan Di Studi Quran Contemporal Itu Seperti Apa Nanti Ada Mata Kuliah Studi Quran Dan Hadith Itu Betul-betul Punya Relasi Kuat Dengan Studi Quran Contemporer Dengan Studi Yang Lain Mungkin Bisa Membantu Cuma Untuk Memahami Isu Tapi Kalau Dengan Studi Quran Memang Itu Yang Dibahas Jadi Jadi Ada Beberapa Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Cendik Kawan Contemporer Pertama Historical Historical Approach Artinya Belajar Quran Bukan Belajar Quran Mempelajari Quran Dari Segi Sejarahnya Kita Melihat Teks Ini Umurnya Berapa Dan Kenapa Ada Teks Yang Berlawanan Dengan Teks Quran Contohnya Mushaf Yang Ditemukan Di Yaman Atau Yang Dibir Minghan Dan Isinya Beberapa Isinya Itu Ada Yang Berlainan Dengan Mushaf Yang Ada Sekarang Itu Jadi Topik Reset Nah Ini Contoh Kasus Dimana Kita Gak Mungkin Bisa Mengatakan Itu Yang Pegang Mushaf Itu Kafir Jadi Gak Mungkin Kita Bahas Emosi Melawan Kritik Seperti Itu Contoh Satu Historical Approach Yang Kedua Linguistic Approach Yang Kita Consen Kita Terhadap Quran Itu Lebih Soal Linguistic Kita Membahas Sisi Linguistic Misalnya Struktur Quran Itu Apa Satu Surat Surat Kenapa Ada Empat Lima Ayat Yang Topiknya Berbeda Dengan Konteks Itu Bukan Cuma Melawan Tapi Memang Jadi Satu Surat Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Apa Hikmah Hikmah Ini Maksudnya Dalam Bahasa Ilmiah Itu Apa Alasan Dibalik Itu Nah Itu Yang Kita Pelajari Linguistic Atau Satu Kata Kenapa Dipakai Kata Ini Kenapa Bukan Pakai Kata Ini Satu Lagi Itu Tentang Teks Murni Teks Bukan Cuma Sejarahnya Sejarah Quran Termasuk Juga Rasa Musulmani Nanti Rasa Musulmani Masuk Ke Teks Masuk Teks Ini Kita Bisa Contoh Lihat Di Bukunya Mustafa Al-Azami Tentang History Of the Quran Bagaimana Seorang Westerman Atau Orang Yang Anti Terhadap Quran Meragukan Quran Yang Kita Pegang Sekarang Itu Adalah Quran Nah Dia Membuat Beberapa Masalah Dan Dia Membahas Itu Secara Jadi Intinya Asal Selama Masih Ada Di Bawah Tiga Topik Ini Maka Itu Interes Di Dalam Studi Quran Kontemporer Historikal Philologikal Atau Linguistic Yang Terakhir Mungkin Kalau Orang Mungkin Mereka Memasuk Membedaftar Di Jurusan Studi Quran Kontemporer Apa Yang Mungkin Berbeda Dengan Harapan Pertama Ketika Masuk Misalnya Misalnya Tentu Kan Berbeda Karena Kalau Pendekatan Studi Quran Kontemporer Berbeda Dengan Tradisional Jadi Maksudnya Apa Yang Mungkin Tidak Akan Didapat Orang Ketika Masuk Di Studi Quran Kontemporer Kalau Memang Harapan Sebelum Masuk Itu Dan Atau Yang Terulis Personal Statement Kita Mempelajari Atau Sekali Tips Tips Personal Statement Untuk Jurusan Studi Quran Contemporer Ya Intinya Ketika Kita Mau Masuk Ke Studi Quran Contemporer Jangan Pernah Kita Mengharapkan Kita Belajar Ulung Quran Yang Klasik Karena Asumsi Profesor Ketika Kita Datang Profesor Akan Menganggap Kita Dengerti Dia Ketika Nanti Udah Menjelaskan Satu Konsep Ulung Quran Sebagai Contoh Surat Nasif Mansur Dia Tanya Lagi Kalian Paham Masih Mansur Apa Dia Akan Sudah Kalian Paham Langsung Apa Masalahnya Dan Bagaimana Kita Langsung Tanya Mikir Gimana Jadi Jangan Pernah Berharap Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Klasik Lagi Maksudnya Jangan Berharap Kita Membahas Turus Membahas Mendalam Membahas Kitab Burhan Az-Zarqashi Itu Enggak Lagi Kita Membahas Bagaimana Az-Zarqashi Bisa Berpendapat Seperti Ini Bukan Kitab Yang Lagi Sendiri Kitab Ada Cukup Kita Udah Pelajari Semuanya Sebelum Nah Tips Ketika Kita Menulis Personal Statement Usahakan Kita Kenali Dulu Tadi Tadi Kan Dikenal Bagaimana Studi Kurang Kita Pahami Isunya Bagaimana Kita Tulis Satu Atau Dua Kalimat Yang Menjadi Consen Kita Terhadap Contoh Ketika Angelica Niva Atau John Wansful Mengatakan Bahwa Quran Itu Sebenarnya Dikumpulkan Dari Beberapa Banyak Ide Seperti Dikumpulkannya Bible Bible Itu kan Ada Banyak Orang Yang Nulis Bible Dikumpul Jadi Satu Bible Orang Ini John Wansful Dan Grup Mereka Itu Menganggap Quran Itu Seperti Itu Juga Nah Kita Merasa Oh Ini Jadi Masalah Besar Dan Kita Kepengen Nanti Ketika Masuk Kita Mubah Sebutkan Itu Di Postal Statement Besar Kemungkinan Lebih Detail Lebih Bagus Lebih Detail Dan Lebih Kena Ke Apa Yang Di Inginkan Kalau Kita Bisa Nulis Seperti Itu Satu Atau Dua Kalimat Gak Perlu Satu Karena Dibatasi Berapa Kata 300 400 500 Kata Maksimal Maksimal 500 Kata Jadi Jangan Kepajangan Juga Nah Itu Kita Sebutkan Dan Kita Tahu Apa Yang Mau Kita Bahas Nggak Perlu Kita Sebutkan Jawaban Kita Apa Kita Cuma Ini Masalah Artinya Profesor Ketika Membaca Itu Nggak Tahu Siapa Yang Membaca Karena Double Blonde Review Kita Nggak Tahu Siapa Yang Baca Dan Dia Nggak Tahu Punya Siapa Yang Dibaca Double Dia Bukan ke Shortlist Pika Shortlist Dia Ngepon Untuk Wancara Dan Wancara Dia Mungkin Akan Mengangkat Isu Apa Yang Ditulis Bisa Jadi Apa Yang Ditulis Atau Mau Ke Isu Yang Lain Dan Bagaimana Kita Memahamin Tapi Pasti Selalu Berkaitan Dengan Topik Studi Kurang Kontak Kori Jadi Usahakan Sebelum Daftar Kori Baca Yang Banyak Tentang Studi Kurang Kori Juga Satu Lagi Jangan Takut Berbeda Disini Profesor Semua Profesor Hampir Semua Semuanya Sepakat Untuk Tidak Mempermasalahkan Seorang Yang Berlawanan Pendapat Dengan Beliau Sendiri Gak Ada Masalah Sini Yang Penting Metodinya Benar Hasilnya Beda Gak Bapak Gitu Terus Kalau Misalnya Ini Kan Cuma Ada Studi Quran Gak Gak Ada Studi Hadis Atau Misalnya Kalau Kita Tertarik Dengan Hadis Kalau Kita Masuk Studi Quran Sebetulnya Bisa Juga Kalau Kita Menulis Tesis Tentang Hadis Secara Teknis Bisa Tapi Supervisor Nanti Gak Ada Satu Supervisor Yang Pendalamannya Di bidang Hadis Salah Satu Juga Jonathan Brown Itu Bidang Dia Hadis Tapi Ceritanya Gak Masuk Di Kurikulum Nanti Di Luar Program Bisa Jadi Nanti Dibuka Tapi Sampai Saat Ini Belum Ada Tanda Tanda Itu Akan Dibuka Nanti Juga Tidak Maksimal Jadi Untuk Studi Hadis Bagusnya Langsung Ke Georgetown Karena Disitu Ada Jalan Brown Datang Kemari Sebagai Visiting Terus Apa Ya Tadi Ada Yang Bertanya Gini Apakah Boleh Setelah Saya S2 Semua Lagi S2 Kesini S2 Oh Sudah S2 Sudah S2 Lanjut Lagi Disini Oke Dalam S2 Dokumen Tidak Ada Ditanyakan Sedikitpun Tentang Background Pendidikan Kita Apakah Sudah S2 Ata Belum Bahkan Umur S2 Satu Classmate Itu Mulai Umur 65 Ibu Orang Qatar Orang Palestine Tinggal Disini Tinggal Disini Malah Ibu Yang dapat Inlighting Yang Dapat Yang Biasa Biasa Jadi Tidak Ada Masalah Kita Sudah S2 Disini Sudah S2 Sebelum Kita Datang Kemari Cuma Etis Atau Tidak Itu Jadi Masalah Itu Terserah Itu Personal Personal Sendiri Apakah Merasa Bersalah Ketika Udah Seperti Itu Tapi Secara Teknis Tidak Ada Masalah Banyak Mungkin Setengah Dari Yang Lalu S2 Sesuai Ini Rata Rata Juga Begitu Kondisi Karena Mereka Double Master Triple Master Ada Sebenarnya Nggak Nyeri PhD Cuma Kepengen Datang Kepengen Akhirnya Kemari Ya Itu Oke Oke Bagis Oke lah Kalau begitu Untuk Teman-teman Yang mau Daftar Di Studi Quran Contemporer Mudah-mudahan Apa yang Kami bahas Di video Ini Itu Bermanfaat Dan Kalau ada Yang kurang Jelas Sekali lagi Tolong Pelajari Dengan Sebaik Mungkin Websitenya Kalau ada Yang kurang Jelas Baru Ditanyakan Di Instagram Saja Ya Api Katar Atau Di mana Api Katar Tiba Bisa Oke Sekian Di video Kali ini Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Wb Berkat